Data nasional angka prevalensi stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak di Kabupaten Kebumen saat ini sebesar 15,8 persen. Namun dari EPPGBM, Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat, tercatat angka prevalensi stunting Kabupaten Kebumen sebesar 10 persen. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kebumen yang sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kebumen, Ristawati Burwaningsi saat membuka evaluasi RTL Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting di Tingkat Kabupaten Kebumen selasa 29 November 2022 di Hotel Trio Azana Style Kebumen. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan dan PPKB Dr. Iwanda Nardono, Agus Pujianto dari BKKBN Provinsi Jio Tengah, anggota TPPS Kebumen, perwakilan camat dan kepala puskesmas di Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, Rista menyampaikan pihaknya terus berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting hingga diharapkan Kebumen bisa zero stunting. Menurutnya, penanganan kasus stunting perlu kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, Wakil Bupati mengajak semua pihak ikut dalam pencegahan dan penanganannya. Salah satu upaya yang kini sedang dilakukan yakni menyadarkan masyarakat dalam penanggulangan stunting dengan cara menumbuhkan Bapak Asuh Anak Stunting di wilayah penemuan kasus stunting. Wakil Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Asuh Anak Stunting atas peran strategisnya yang telah memberikan intervensi spesifiknya berupa pemenuhan asupan gizi baik kepada 97 anak-anak stunting di Kabupaten Kebumen. Dari angka tersebut, sembilan di antaranya kini sudah lulus berat badan dan tinggi badan telah mencapai standar normal. Rista berharap dengan komitmen bersama dapat mewujudkan generasi emas yang bebas dari stunting. Bapak Ibu, tadi sampaikan bahwa kasus stunting kita secara nasional itu 12,1 persen. Tetapi menurut TBK BGM kita, 10 persen ini memang agak sedikit berbeda, tapi artinya Bapak insya Allah kita selalu berkomitmen untuk menemukan. Sementara itu, Agus Pujianto dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah menjelaskan, audit ini digelar dengan tujuan agar segala permasalahan yang muncul terkait penanganan stunting dapat dicarikan solusinya. Sehingga target angka prevalensi tahun 2024 sebesar 14 persen dapat tercapai. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.